Lalu bagaimana persiapan tim Nas U22 menghadapi tuan rumah Kamboja di laga terakhir Grup A sepak bola SEA Games 2023? Kita langsung menuju ke sana, Pemirsa. Kerekan kami ada Yohanes Leonardo. Yohanes, bagaimana peluang Indonesia untuk menang melawan Kamboja malam hari ini? Baik, kita coba menghubungi Yohanes Leonardo yang saat ini berada di non-Pen Kamboja. Memang posisinya Indonesia di Grup A ini tidak terkalahkan sama sekali hingga saat ini. Dan kita tunggu ini melawan tuan rumah. Nah, meskipun secara hitung-hitungan di atas kertas Indonesia unggul. Tapi yang namanya lapangan hijau di saya bisa berubah. Tidak ada yang tahu, ada faktor luck mungkin di situ yang bermain juga. Mungkin juga ada unsur faktor secara psikologis, Andro ya. Karena tidak bermain di tanah sendiri. Tapi harapannya tim Nas malam hari ini tetap bisa memberikan yang terbaik walaupun bermain di kandang lawan. Harus optimis. Kita bergabung kembali bersama dengan Yohanes Leonardo langsung dari Kamboja. Seperti apa? Suasana euforia di sana. Jelang Indonesia kontra Kamboja. Yohanes. Baik, Andro, Tisa dan juga Mirsa. Seperti yang Tisa katakan tadi, memang Indonesia di sini akan bermain di hadapan ribuan publik Kamboja yang bersemangat untuk mendukung tim tuan rumah di National Olympic Stadium Penompen Kamboja pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan juga waktu di Kamboja malam nanti di mana memang Indonesia sendiri yang berbekal kemenangan tiga kali beruntun atas Filipina, Myanmar, Myanmar dan juga Timor Leste yang selalu dengan margin lebih dari tiga gol ini memang berpeluang sangat besar untuk mengunci posisi sebagai juara grup. Mengingat dengan koleksi tabungan 11 gol, selisih 11 gol memang akan terbilang cukup tidak mungkin jika Myanmar dapat menyalip Indonesia di posisi satu di grup A SEA Games 2023 apalagi performa Myanmar sendiri cukup naik turun dengan saat ini baru mengoleksi 6 angka. Tertinggal tiga angka dari Indonesia dengan mereka harus memenangkan setidaknya 11 gol atas Filipina untuk memastikan diri lolos sebagai juara grup fase grup A SEA Games 2023. Dan kembali ke Kamboja sendiri, ini merupakan SEA Games pertama yang bergulir di Kamboja tentunya tim nasional Kamboja akan sangat ngotot untuk bisa memenangkan pertandingan guna menggeser posisi Myanmar yang saat ini duduk di posisi kedua kelasemen sementara. Apalagi Myanmar sendiri akan menghadapi Filipina, tentunya Kamboja akan berharap Myanmar akan gagal meraih kemenangan supaya tim tuan rumah dapat melenggang ke semifinal seperti prestasi yang mereka torehkan pada SEA Games 2019 lalu yang terjadi di Filipina dimana Kamboja berhasil lolos sebagai semifinalis meski pada akhirnya harus kalah di perebutan juara ketiga atau perebutan medali perunggu, Andro dan juga Tisa. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda langsung dari penumpen Kamboja. Kita berharap agar malam hari ini Indonesia tim nasinya bisa menoreprestasi. Kita lihat dulu program medali masih game sejauh ini.